Intro Saya berada di Candi Borobudur Nah di Candi ini ada relief mengenai Mahabharata Mahabharata ini sebenarnya bukan kisah nyata dan juga bukan kitab agama karena penulisnya bukan Nabi tapi Mahabharata ini karya sastra dalam kitab Adiparwa itu Mahabharata kitab pertama nah ada kisah mengenai Pandawa dan Kurawa keduanya leluhurnya sama yaitu bangsa kuru tapi mempunyai sifat yang berbeda Kurawa khususnya Duryadana itu punya sifat yang licik dia ingin kuasai ini kewarisan kerajaan oleh kelompoknya Kurawa atau yang terwakili seratus orang dengan Duryadana ini maka Duryadana mengundang Kunti ya ibunya Pandawa maka dengan anaknya lima, pendawa lima diundang untuk pergi ke suatu tempat untuk bermalam dan bermain di sana nah ketika mereka bermalam maka rumahnya itu dibakar untung Kunti dan Pandawa tidak terbakar hidup-hidup tapi bisa meloskan diri dan menyelamatkan ke hutan di dekatnya dalam perjalanannya di tengah hutan maka Pandawa sampai pada kerajaan yang namanya Pancala kerajaan namanya Drupada nah di kerajaan itu sedang ada sayembara untuk memperebutkan banyak hal tapi di antaranya adalah memperebutkan Drupadi itu adalah Drupadi ini putri kerajaan Pancala ini lalu Pandawa ini menggunakan pakaian penyamaran pakaian para brahmana mengikuti sayembara dan tentunya Arjuna yang mewakili dia punya kehebatan dalam hal memanah memenangkan sayembara ini sesampainya Pandawa di rumah dia menceritakan kepada ibunya Kunti waduh, mami-mami kalau istilah sekarang gitu ya ibu, bunda gitu ya kami memenangkan sayembara kami dapat hadiah lalu ibunya dengan suara berwibawa seorang ibu begini nak, apapun yang kamu dapatkan kamu harus adil itu hadiah harus dibagi lima tapi mah tapi, enggak tapi-tapian tapi bunda, tidak tapi-tapian kamu harus mendengar orang tua dibagi rata tapi mah tidak tapi-tapian lalu sepakat dibagi lima nah, Kunti ibunya baru tahu bahwa hadiahnya termasuk Dropadi seorang wanita karena tidak mau menjilat lidahnya dan kata-katanya maka apa boleh buat Dropadi harus menikahi lima orang laki-laki yaitu Pandawa kenapa? karena Dewi Kunti sudah terlanjur mengambil keputusan harus dibagi rata apa sih inspirasinya dari kisah mengenai Dropadi yang harus menikahi lima orang Pandawa ini menurut saya sebenarnya adalah mengenai orang tua yang harus mendengarkan anaknya orang tua memang harus mengambil keputusan tapi kita belajar jangan mengambil keputusan sebelum mendengar dengan selengkapnya enggak boleh yang namanya orang tua atau atasan pemimpin pokoknya, pokoknya dengarkan dulu makanya orang bijak berkata bijaksana itu kalau orang lebih cepat mendengar tapi lamban berkata-kata banyak keputusan salah karena orang terlalu cepat mengambil keputusan tapi lamban di dalam mendengar sebaliknya orang yang bijaksana adalah orang yang cepat mendengar mau mendengar dan baru berkata-kata cepat mendengar mendengarkan dan baru mengambil keputusan bahkan anak sebenarnya bisa kecewa kepaitan kalau dia enggak mau didengarkan alasannya langsung dihukum misalnya ya ke dalam cerita ini bukan soal dihukum ya soal bagi hadiah tapi dalam kasus yang lain ketika anak tidak didengarkan maka anak bisa terluka kecewa kepaitan nah kecewa terluka kepaitan ini namanya masalah emosi ketika anak mengalami masalah emosi maka dia akan mengalami masalah perilaku karena masalah perilaku itu karena masalah emosi lalu orang tua membetulkan perilaku dengan membuat peraturan salah lagi masalah perilaku karena masalah emosi diselesaikannya dengan menyelesaikan emosi si anak bukan dengan membuat peraturan karena itu belajarlah untuk menjadi orang bijaksana baik sebagai pemimpin atau sebagai orang tua dengan mendengarkan banyak masalah yang selesai ketika orang mau mendengar dan banyak masalah dimulai ketika orang tidak mau mendengar banyak istri-istri marah karena tidak mau didengarkan suami tidak ada waktu untuk mendengar orang tua tidak ada waktu untuk mendengar maka masalah dimulai banyak masalah yang bisa diselesaikan ketika semua orang ada waktu untuk mendengar itulah inspirasi dari kisah Mahabharata yang saya sampaikan langsung dari Candi Borobudur yang memang dalam candi ini ada reliefnya mengenai kisah Mahabharata salam dasyat luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati